Diskusi kamisan yang digelar DPD Partai Gerindra Cawatibor kali ini mengangkat tema potret pendidikan saat pandemi. Dua darah sumber dihadirkan yakni Ketua PB Ibnu Catim Koirul Mubtadiin dan Wakil Ketua Bidang Ristek DPD Gerindra Catim Imam Hambali. Diskusi yang digelar secara virtual ini dibuka Wakil Ketua Bidang Pendidikan DPD Gerindra Catim Umi Enggar Sasi sebagai opening speech. Menurutnya tema potret pendidikan di tengah pandemi ini sangat menarik, lantaran terjadi perubahan dari belajar di sekolah ke belajar daring atau online di rumah. Sekolah dituntut tidak berhenti memberikan pembelajaran ke anak didik meski di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu sekolah dituntut memanfaatkan teknologi agar pembelajaran tetap berlangsung meski di tengah pandemi COVID-19. Tidak hanya sekolah, orang tua dan guru juga dituntut melakukan perubahan dalam mendidik anak. Dari survei yang saya lakukan ini juga berdampak pada perilaku orang tua juga perilaku anak. Makanya ini pandemi ini sangat-sangat penting sekali untuk kita kaji, kita bahas, paling tidak kita meminimalkan resiko pandemi ini. Karena kita tahu banyak sekali yang harus kita selesaikan dengan dua tahun pandemi yang ada ini. Di mana perilaku yang ada di siswa, di pendidik, kemudian di orang tua, juga di masyarakat. Sementara itu, Ketua PW Ibn Jatim, Koyrul Mubtadiin mengungkapkan, dari kajian dan survei yang dilakukan oleh PW Ibn Jatim dan beberapa lembaga lainnya, sebanyak 93 persen masyarakat menginginkan pendidikan dilakukan secara luring atau tatap buka. Jadi orang tua itu yang mempunyai kewajiban terhadap anaknya di rumah, tapi kewajiban yang seharusnya berada di sekolah itu juga diberikan kepada orang tua. Pada saat pandemi itu, guru sama hanya demikian, itu silapus juga sudah dibuat, pola-polanya sudah dibuat, lah itu kemudian ada kebijakan garing, jadi tiga bulan pertama itu juga mengalami akumpul yang sangat luar biasa. Sementara itu, darah sumber Imam Hambali, Wakil Ketua Bidang Ristek DPD Keridra Jati mengatakan, pembentukan karakter anak ditentukan oleh kondisi lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan keluarga. Tiga lingkungan ini berperan penting membentuk pendidikan anak. Karena itu, orang tua dan guru serta anak harus bersinergi bersama dalam memberikan pendidikan kepada anak. Dalam pendidik anak tidak bisa hanya menggantungkan kepada sekolah, orang tua harus meluangkan waktu untuk pendidik anaknya di rumah. Dalam pembelajaran di tengah pandemi saat ini, ada tiga pola pembelajaran yang harus dijalankan, yakni pola pembelajaran konvensional, kedua pola pembelajaran dibantu dengan media teknologi, dan terakhir pola pembelajaran bermedia, di mana penyampaian materi tidak perlu tatap muka.